Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya kembali Ibu Dwi Novi Tasari Yang suka dipanggil Ibu Novi Kita akan belajar tentang Nutrisi dan Antropometri Tujuan pembelajaran sekarang Diharapkan mahasiswa mampu Mengetahui indikator dari status kisi Mengetahui antropometri Antropometri sebagai Pemeriksaan status kisi Nutrisi, nutrien Jumlah keseluruhan proses yang terlibat Dengan asupan dan penggunaan Bahan-bahan makanan Dibutuhkan untuk Pertumbuhan, untuk perbaikan Perawatan aktivitas-aktivitas Dalam tubuh Proses memperoleh makanan Dari mulai menelan Mencerna, absorpsi, Metabolisme sekresi, dan ekskresi Ingat kembali Pembelajaran tentang Sistem pencernaan Untuk nutrisi yang baik Dia akan meningkatkan Pertumbuhan dan perbaikan Jaringan sel yang butuh Yang butuh pemulihan Contoh pasca operasi Penyakit dan trauma Untuk status Gisi yang buruk Ini menyebabkan proses pemulihan Menjadi tertunda Dan akan meningkatkan risiko Kematian Esensial nutrisi Ini Adalah Nutrien utama Yang dibutuhkan oleh Tubuh Tubuh membutuhkan Nutrien ini Untuk Pembentukan Energi Nutrien yang digunakan Untuk Pemenuhan energi Terutama adalah dari Karbohidrat Lemak Dan protein Ada dua macam Makronutrien Serta mikronutrien Makronutrien Karena dibutuhkan Dalam jumlah yang besar Sedangkan mikronutrien Hanya dibutuhkan Dalam jumlah yang kecil Oleh tubuh Contoh makronutrien Karbohidrat Nemak Protein Mineral Vitamin Dan air Untuk mikronutrien Ini adalah Sesuatu yang kecil Res mineral Kandungannya miligram Atau mikrogram Saja Kita bahas Yang pertama Karbohidrat Sambil diingat Tentang Metabolisme karbohidrat Dicek videonya Tentang Klikulisis Tentang Siklus krep Dan tentang Transport Transportasi Elektron Ya Karbohidrat Disusun Karena ada Karbon Hidrogen Dan Oksigen Ada dua macam Tipe utama Simple Karbohidrat Dan komplek Karbohidrat Simple Karbohidrat Itu Sugar Komplek Karbohidrat Itu adalah Tart Fatih Dan juga Fiber Tart Tepung Tepung Sugar Ini bentuk Dari Simple Karbohidrat Dia Larut Air Diproduksi Utamanya Secara Natural Diproduksi Baik oleh Tanaman Maupun Juga oleh Binatang Monosakarida Atau Single Molecule Ada juga Dalam Bentuk Disakarida Untuk Monosakarida Yang Kita Kenal Ada Glukosa Fructosa Dan Galactosa Paling Banyak Melimpah Di Alam Bentuknya Adalah Glukosa Untuk Start Ini Pati-patian Ada Insolubel Tidak Larut Air Dia Tidak Manis Berbeda Dengan Simple Karbohidrat Manis Juga ada Polisakarida Contohnya Melimpah Di Grain Gandum Kacang-kacangan Juga Di Kentang Umbi-umbian Ada Fiber Fiber Ini Bentuk Dari Komplek Karbohidrat Kita Dapat Dari Makanan Ada Yang Solubel Fiber Ada Insolubel Fiber Fiber Yang Larut Ada Juga Yang Tidak Larut Ada Yang Tidak Bisa Digesti Berarti Yang Insolubel Fiber Itu Yang Akan Membentuk Masa Feses Membantu Sistem Pencernaan Untuk Mengeliminasi Waste Produk Sisa Hasil Metabolisme Fiber Banyak Didapat Dari Outer layer Berarti Dari Lapisan Luar Gandum-ganduman Biji-biji Beras Juga Dikulit Dishit Di Apa Biji-biji Uah Certa Di Banyak Sayuran Jelas Dan Uah-buahan Bagaimana Digesti Karbohidrat Ada Enzim Yang Utama Membantu Digesti Karbohidrat Ingat Kembali Sistem Pencernaan Ada Hamilase Ada Maltase Sukrase Laktase Ya Semua Monosakarida Diabsorpsi Di Usus Halus Pada Orang Yang Sehat Untuk Proses Enzimatis Metabolisme Karbohidrat Buka Kembali Reaksi Biokimiawi Bagaimana Glikolisis Kemudian Siklus Kreb Dan Posporilasi Oksidatif Cari Channelnya Cari Linknya Untuk Proses Glikolisis Hasil Akhirnya Adalah Asam NADH Dan FADH2 Ini Yang Akan Membawa Elektron Masuk Ke Proses Yang Terakhir Posporilasi Oksidatif Di Posporilasi Oksidatif Ini Akan Mengaktifkan ATP Sintase Sehingga Terproduksi Banyak ATP Bagaimana Penyimpanan Dan Konversi Karbohidrat Karbohidrat Bisa Disimpan Dalam Bentuk Glikogen Dan Juga Sebagai Dikonversi Ingat Pembelajaran Tentang Sintesis Kolesterol Cari Linknya Tonton Videonya Tentang Sintesis Kolesterol Bahwa Sumber Utama Sintesis Kolesterol Adalah Karbohidrat Glikogen Ini Adalah Polimer Yang Besar Jadi Dia Punya Cabang Cabang Polimer Yang Besar Dari Glukosa Semua Sel Bisa Menyimpan Glikogen Tetapi Mayoritas Disimpan Di Hati Dan Di Otot Seclet Secara Kualitas Hati Sel Hati Bisa Menyimpan Empat Kali Lebih Tinggi Dibandingkan Sel Otot Dalam Menyimpan Glikogen Sedangkan Secara Kualitas Karena Berat Masanya Berat Masanya Lebih Banyak Sel Otot Bisa Berapa 10 Kilo Sel Otot Dibandingkan Paling Hanya 500 Gram Jadi Secara Kuantitas Berarti Klikogen Banyak Disimpan Di Skeletal Masa Berikutnya Nutrien Makronutrien Ada Protein Protein Dibentuk Dari Karbon Hidrogen Oksigen Dan Nitrogen Ada Nitrogen Jadi Penyusun Asam Amino Berarti Ada Gugus Amin Gugus Amin Itu Mempunyai Kandungan Nitrogen Setiap Sel Memiliki Protein Terdiri Dari Sekitar Tiga Bagian Sepertiga Bagian Dari Tubuh Kita Yang Solid Adalah Protein Dimana Lokasi Protein Dari Membran Sel Ada Protein Kemudian Asam Amino Ini Dikategorikan Ada Esensial Dan Non Esensial Esensial Karena Kita Mutlak Butuh Dari Luar Tubuh Karena Tubuh Kita Tidak Bisa Sintesis Sendiri Sedangkan Non Esensial Ya Sama Pentingnya Tetapi Tubuh Bisa Mensekresi Sendiri Mensintesis Sendiri Asam Amino Esensial Ini Yang Tidak Bisa Diproduksi Can Be Manufactured In The Body Jadi Tidak Bisa Diproduksi Sendiri Oleh Tubuh Harus Diambil Dari Luar Dari Makanan Ada Sembilan Asam Amino Esensial Yaitu Histidin Isoleusin Leusin 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 Metionin Fenilanlanin Tritofan Treonin Dan Valin Ini Yang Sering Dibombardir Pada Ibu-ibu Yang Masih Punya Anak Kecil Mengandung AADHA Tritofan Treonin Ini Asam-asam Amino Yang Disubstitusikan Ke Susu Anak-anak Kecil Ini Penting Untuk Pertumbuhan Jaringan Jaringan Dan Maintenance Jaringan Ada Asumsi Yang Berikutnya Bahwa Asam Amino Arginin Ini Masuk Dalam Asam Amino Yang Esensial Ini Berguna Dalam Sistem Imun Arginin Kalau dari Makanan Banyak Terdapat Dari Semangka Arginin Digunakan Untuk Membentuk Hormon Contohnya Ada Hormon Nitrit Okside Yang Digunakan Dalam Dilatasi Pembuluh Darah Banyak Contoh Yang Lain Berikutnya Ada Asam Amino Non Esensial Makna Non Esensial Bukan Tidak Penting Maknanya Adalah Tubuh Kita Bisa Memproduksi Sendiri Ada 20 Jenis Asam Amino Kalau Tadi Ada 9 Jenis 10 Jenis Yang Esensial Yang Non Esensial Berarti Sisanya Ini Yang Bisa Diproduksi Menjadi Protein Kalau Yang Asam Amino Non Tidak Bisa Untuk Membentuk Struktur Protein Itu Ada Ratusan Yang Sudah Ditemukan Contoh Yang Asam Amino Non Esensial Ada Alamin Aspartat Sistin Glutamat Glutamin Glisin Hidroksiprolin Prolin Serin Trionin Itu Adalah Contoh Contoh Asam Amino Yang Non Esensial Diproduksi Dimana Di Retikulum Endoplasma Ingat Pembelajaran Biologi Sel Bagaimana Digesti Protein Digesti Protein Dimulai Dari Lambung Ada Enzim Pepsin Utamanya Digesti Protein Terbanyak Terjadi Di Small Intestine Di Usus Halus Pankreas Akan Memproduksi Enzim Proteolitik Enzim-enzim Protease Yang Mendegradasi Protein Contohnya Ada Tripsin Chemotripsin Karboxy Peptidase Itu Untuk Proteolitik Enzim Semua Kemudian Ada Juga Dari Kelenjar Di Dinding Intestine Bisa Memproduksi Aminopeptidase Juga Dipeptidase Itu Contoh-contoh Enzim Yang Digunakan Untuk Digesti Protein Sebagai Katalis Sebagai Mempercepat Reaksi Membreakdown Merombak Protein Menjadi Molekul Yang Lebih Kecil Terkecilnya Adalah Asam Amino Agar Bisa Diabsopsi Oleh Sel Usus Halus Penyimpanan Protein Dimana Kalau tadi Penyimpanan Karbohidrat Mayoritas Di seluruh Sel Bisa Penyimpanan Karbohidrat Tapi Terutama Dimana Tadi Di Hepar Dan Sel Otot Nah Kalau Asam Amino Dimana Protein Dimana Penyimpanannya Banyak Asam Amino Ditransportasi Ke Jaringan Dan Sel Di Seluruh Tubuh Ya Di seluruh Tubuh Untuk Apa Membuat Struktur Sel Ada Juga Jadi Maknanya Protein Ini Disimpan Di Sel Sel Somatik Di Seluruh Tubuh Metabolisme Protein Ada Tiga Jenis Anabolisme Katabolisme Dan Maintenance Nitrogen Balance Anabolisme Adalah Pembangunan Jaringan Pembangunan Protein Katabolisme Adalah Perombakan Protein Dan Maintenance Jadi Menjaga Keseimbangan Nitrogen Berikutnya Ada Lipid Lipid Adalah Substansi Organik Protein Dan Karbohidrat Juga Substansi Organik Yang Insolubel Tidak Larut Di Air Tetapi Larut Di Ether Di Nonpolar Jadi Larutnya Di mana Di Alkohol Ataupun Ether Lemah Adalah Lipid Bentuknya Solid Bentuknya Padat Kalau Di Suhu Ruangan Contohnya Apa Margarin Itu Lemah Kalau Oil Minyak Itu Adalah Bentuk Lipid Yang Dia Cair Dalam Suhu Ruangan Minyak Goreng Itu Oil Mereka Mempunyai Elemen Yang Sama Ada Karbon Hidrogen Oksigen Kemudian Untuk Struktur Terkecil Dari Lipid Adalah Asam Asam Lemah Fetty Acid Ini Dibuat Dari Rantai Karbon Dan Hidrogen Penyusun Basic Penyusun Dasar Seluruh Lipid Kemudian Ada Bentuk Gliserida Ini Contohnya Adalah Simple Lipid Gliserida Mengandung Molekul Gliserol Gliserol Dengan Ditempeli Asam Lemah Kemudian Ada Triglycerida Berarti Ada Gliserida Yang Dibeli Tiga Asam Lemah Nyaris Seluruh Bentuk Lemah 90% Ini Ada Di Makanan Bentuknya Adalah Triglycerida Kolesterol Kita Sudah Pernah Berkenalan Dengan Kolesterol Bagaimana Sintesis Kolesterol Buka Lagi Videonya Kolesterol Ini Diproduksi Oleh Tubuh Banyak Ditemukan Di Makanan Dan Juga Makanan Di Animal Di Hewannya Hewani Kita Bisa Men sintesi Sendiri Di Liver Nanti Kalau Dikeluarkan Kolesterol Dari Liver Dalam Bentuk VLDL Very Low Density Dilip Dia Juga Di Absorpsi Dari Diet Sumber Kolesterol Dari Makanan Susu Telur Dan Daging Ini Kalau Dari Diet Berarti Dimasukkan Kedalam Usus Halus Kedalam Pembuluh Limfa Kedalam Pembuluh Limfa Dalam Bentuk Kilomikron Dibutuhkan Untuk Membentuk Asam Kempedu Bilesat Kemudian Untuk Sintesis Hormon Steroid Penyusun Membranel Dan Hormon Hormon Yang Lainnya Ingat Lagi Sintesis Kolesterol Digesti Lipid Proses Pencernaan Lipid Dimulai Dari Lambung Jadi Lambung Bisa Mulai Mengabsorpsi Asam Lemak Rantai Pendek Alkohol Juga Bisa Diabsorpsi Di Lambung Utamanya Seluruh Nutrien Digestinya Utamanya Di Small Intestine Di Usus Halus Cara Lipid Digesti Dia Oleh Garam Membeduk Kemudian Oleh Enzim Pankreas Pankreatik Lipase Enzim Enzim Lipase Dari Pankreas Kemudian Enteric Lipase Dan Intestinal Enzim Akan Mengurai Menjadi Gliserol Asam Lemak Dan Kolesterol Setelah Terombak Menjadi Gliserol Asam Lemak Dan Kolesterol Maka Akan Bisa Diabsorpsi Di Small Intestine Selanjutnya Akan Dikemas Dikemas Disportasikan Lewat Duktus Lacteal Duktus Atau Kelendang Apa Pembulu Lymphatic Dibawa Kemana Dibawa Ke Hati Untuk Proses Selanjutnya Metabolisme Lipid Jadi Metabolismenya Katabolisme Breakdown Triglycerida Disel Adiposa Pelepasan Gliserol Tadi Ada Gliserol Dengan Tiga Asam Lemak Akan Menjadi Triglycerida Pelepasannya Akan Dilepaskan Ke Darah Kira-kira Asam Lemak Memproduksi 3,500 Kilokalori Ini Yang Tertinggi Pada Pasien Pada Individu Dengan Puasa Mereka Mempertahankan Kalori Dari Metabolisme Lemak Kalau Glukosanya Tidak Cukup Dia Akan Merombak Lemak Lemak Bisa Diconvert Menjadi Glukosa Namanya Proses Glukoneogenesis Utamanya Dibukan oleh Sel Hepar Kemudian Ada Mikronutrien Vitamin Vitamin Termasuk Komponen Organis Yang Tidak Bisa Dibentuk Sendiri Oleh Tubuh Ini Teori Zaman Dulu Ternyata Ada Vitamin Yang Sesukuhnya Bisa Dibentuk Oleh Tubuh Vitamin Apa Ada Yang Tahu Angkat Tangan Itu Adalah Vitamin D Jadi Sekarang Vitamin D Ada Pergeseran Itu Adalah Bentuk Prehormon Nah Sementara Vitamin Tadi Adalah Senyawa Organik Yang Tidak Bisa Diproduksi Oleh Tubuh Jadi Dia Dibutuhkan Karena Itu Termasuk Mikronutrien Dibutuhkan Dalam Jumlah Yang Sedikit Untuk Membantu Proses Metabolisme Ada Water Soluble Vitamin Vitamin Yaitu Vitamin Yang Larut Dalam Air Ada Vitamin C Vitamin B Kompleks Apa Saja B1 B2 B3 B6 B9 B12 Kenapa Tidak Urut Penemunya Begitu B1 Tiamin B2 Riboflavin B3 Niacin B3 Ini Niacin Banyak Digunakan Dalam Proses Metabolisme Katabolisme Karbohidrat Kemudian B6 Ada P Ridoxin B9 Asam Folat B12 Cobalamin Asam Pantetonik Kemudian Ada juga Biotin Tubuh Tidak Bisa Menyimpan Vitamin Yang Water Soluble Sehingga Kalau kita Kebanyakan Ya itu Akan Dibuang Kita Hanya Butuh Misal 200 Miligram Vitamin C Ternyata Kita Konsumsi 500 Miligram So Kemana 300 Dibuang Via Urine Via Veset Ya Vitamin Water Soluble Ini Bisa Didegradasi Dalam Food Processing Storage Dan Preparasi Jadi Kita Punya Ketika Bahan Itu Sangat Baik Kandungan Vitamin C Misal Dengan Pemanasan Dengan Penyimpanan Di Suhu Dan Selama Persiapan Menjadi Makanan Bisa Menurunkan Kadar Vitamin Larut Air Yang berikutnya Ada Fat Soluble Vitamin Ada ADEK Yaitu Vitamin Yang Larut Dalam Lemak Tubuh Bisa Menyimpan Vitamin Ini Ya Sehingga Kebutuhan Harian Tidak 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 Menjadi Terlalu Penting Karena Tubuh Bisa Menyimpannya Ya Vitamin Ini Terbanyak Pada Fresh Food Untuk Absorpsinya Vitamin Yang Fat Soluble Vitamin Berarti Melalui Pembulu Limfe Sedangkan Yang Water Soluble Vitamin Dia Akan Melalui Pembulu Darah Ini Vitamin Yang Larut Lemak Vitamin A Retinol D Kalsiferol Vitamin E Tocopherol Dan Tocotrienol Vitamin K Filocuinon Vitamin B1 Tiamin Berikut Dengan Fungsi Dan Kalau ada Defisiensi Akan Menyebabkan Vitamin A Kurang Vitamin A Naik Blindness Jadi Buta Senja Rabun Senja Disebut Ceroftalmia Kemudian Ada Kulit Yang Kering Keratinisasi Pada Kulit Kemudian Kalsiferol Menjaga Keseimbangan Kalsium Vitamin D Pada Dulu Pernah Terjadi Penyakit Riketsia Penyakit Rikets Dimana Tulangnya Rapuh Osteomalasia Demineralisasi Tulang Terjadi pada Negara-negara Maju Karena Mereka Musim Panahnya Sangat Sedikit Dengan Gedung Yang Tinggi Nyaris Anak-anak Tidak Dapat Sinar Ultraviolet Untuk Konversi Fotosintesis Untuk Konversi Provitamin D Yang Yang Berada Di Bawah Kulit Tapi Sekarang Sudah Teratasi Negara Maju Vitamin E Tokoferol Ini Kekurangannya Bisa Menyebabkan Disumsi Neurologik Yang serius Sebagai Antioxidan Ketika Kita Banyak Konsumsi Vitamin E Eh Vitamin C Maka Kita Juga Harus Mengimbangi Dengan Vitamin E Yang Tinggi Karena Vitamin C Yang Terlalu Tinggi Itu Tidak Hanya Menjadi Antioxidan Dia Bisa Teroksidasi Menjadi Prooxidan Jadi Harus Diimbangi Dengan Antioxidan Yang Lain Yaitu Vitamin E Kemudian Vitamin K Terutama Untuk Koenzim Dalam Formasi Clothing Blood Clothing Pembekuan Darah Kalau Kekurangan Vitamin A Bisa Gangguan Pembekuan Darah Ya Perdarahan Vitamin B1 Tiamin Ini Untuk Koenzim Dalam Pembentukan Pirofat Alfa Ketuk Lutara Dehidrogenase Ini Proses Klikolisis Dan Siklus Kreb Kekurangan Vitamin B1 Penyakit Zaman Dulu Ini Ada Beri Beri Atau Juga Lesi Pada Nervus Nervus Sistem Dan Berikutnya So Many Dibaca Dulu Sebentar Silahkan Dibaca Ada Vitamin B2 Niacin B6 B12 Vitamin H Biotin Vitamin C Asam Ascorbit Oke I am back Kembali lagi Ya Dicatat yang penting-penting Anemia Megaloblasti Ya Lexi Scurvy Gangguan Penyembuhan Luka Asam Ascorbit Vitamin C Next Berikutnya adalah Mineral Mineral Ini adalah Komponen Inorganik Ya Bentuknya adalah Free Ion Ion bebas Kalsium Pospor Ini Nyaris Dibutuhkan Mayoritas 80% Dibutuhkan Terdapat Di Berbagai Elemen Tubuh Di sel Ada kalsium Ada pospor Di plasma Dara Di tulang Ya Ini untuk Kontraksi Otot Kita bisa Bergerak Itu karena Ada kalsium Ya Kita bisa Membutuh Energi Karena ada Pospor Jadi Sangat Dibutuhkan Kemudian Mineral Ini Ada Dua Kategori Makro Mineral Dan Mikro Mineral Makro Mineral Dimana Dibutuhkan Lebih Dari 100 Miligram Contohnya Kalsium Pospor Sodium Pospat Kemudian Magnesium Klorida Dan Sulfur Ini Kebutuhannya Banyak Sedangkan Mikro Mineral Tracellum Men Berarti Ini Kebutuhannya Kurang Perhari Kurang Dari 100 Miligram Termasuk Iron Besi Zinc Maganis Mangan Kemudian Iodin Fluoride Kupel Cobal Kromium Dan Selenium Fungsi Dari Mineral Mineral Tersebut Kalsium Kalsium Magnesium Pospat Ini Mempunyai Struktural Fungsi Pembentuk Sel Sodium Potasium Ini Penyusun Membran Merupakan Kation Yaitu Ion Yang Bermuatan Positif Utama Di Ekstraseluler Dan Intraseluler Flip Kemudian Ada Kalsium Kromium Iodin Ini Untuk Regulatory Hormone Bisa Bisa Dibaca Lagi Untuk Energi Ini Karbohidrat Kalau konversinya Bisa menjadi 4 kalori Protein Konversinya 4 kalori Kemudian Lemak Konversinya 9 kalori Alkohol Tinggi Alkohol Itu Juga Turunan Karbohidrat Itu 7 kalori Jadi Yang tertinggi Adalah Konversi Menjadi Energinya Adalah Lemak Yang Belum Tercantum Di sini Adalah Fiber Serat Itu Bisa Dikonversi Menjadi Energi Serat Menyumbang 2 kalori Per gram Ada Faktor-faktor Yang dapat Mempengaruhi Status Nutrisi Yaitu Kondisi Fisik Psikologis Sosiokultural Kemudian Lingkungan Dan Politik Ekonomi Kondisi Fisik Bisa Perubahan Dalam Struktur Fungsi Proses Dalam Sistem Pencernaan Ada Penyakit Di GI Tract Psikologis Depresi Cemas Anoreksia Karena Naksumahan Status Nutrisi Kurang Sosiokultural Mungkin Dia vegetarian Atau Juga Kepercayaan Agama Sehingga Membatasi Sesuatu Kondisi Lingkungan Bau Tidak Sedap Tidak Dapat Diaksesnya Toko Seperti Kondisi Sekarang 2020 Waspada COVID-19 Ya Hashtag Dirumah Saja Ya Beberapa Profesi Harus Dirumah Tanpa Pekerjaan Off Sehingga Tidak Tidak Bisa Keluar Tidak Ada Penghasilan Ini Sangat Mempengaruhi Nutrisi Status Nutrisi Kondisi Politik Ekonomi Kekurangan Keuangan Bencana Keperangan Ya Semoga Kita Terhindar Dari Ini Apa Saja Assessment Nutrisi Ada Teori ABCD Ini Bukan Uncle Muhtonya Ipin Upin S ABCD No Ini Nutrisional Assessment A Antropometrik B Bio Chemical C Clinical D Diet Data Yang Kita Ukur Dari Antropometri Adalah Tinggi Berat Kemudian Berat Badan Ideal Berat Badan Normalnya Dan Body Mass Index Tambahan Lainnya Bisa Tricep Skinfall Lipatan Tricep Lingkar Lengan Serta Lingkar Muscle Area Nanti Ada Contohnya Untuk Cek Biochemical Datanya Ada Status Hemoglobin Albumin Total Limposid Itu Yang Utama Tambahannya Bisa Transferin Transferin Level Nutria Nutria Nitrogen Urea Kemudian Ekskresi Kreatimin Klinikal Kita Cek Skin Hair Nails Jadi Kita Cek Kulit Rambut Yang Mudah Lepas Atau Tidak Nail Kukunya Kemudian Membran Mukosa Dan Kemampuan Melakukan Aktifitas Untuk Adicionalnya Analisis Rambut Juga Tes Neurologic Diet Teridata Food Recall 24 Hours Pasien Ngecek Nulis Apa Saja Yang Dimakan Food Recall Kemudian Dianalisis Pake Aplikasi Ada Food Frequency Record Udah Bisa Tambahannya Bisa Selektik Food Frequency Record Food Diary Diet History Intinya Ditanya Kamu Makan Apa Dalam Seharian Bisa Ditanyakan Kepada Pasiennya Apakah Anda Makan Lebih Atau Kurang Dari Biasanya Kehilangan Atau Bertambah Berat Badan Dalam Beberapa Minggu Terakhir Tanya Tinggi Badan Atau Ukur Tinggi Badan Berapakah Berat Badan Lazim Normalnya Umumnya Biasanya Anda Kemudian Berapa Berat Badan Sebelum Sakit Tanyakan Lagi Bede Sekarang Setelah Sakit Apakah Ada Pola-pola Makan Khusus Kemudian Apakah Pasien Pernah Mengalami Perubahan Maksum Makan Rasa Bau Juga Kemampuan Untuk Mengunyah Menelan Bagaimana Gambaran Stress Sekarang Stress No Worry Stress Tinggi Stress Sedang Rendah Kemudian Apakah Pernah Mengalami Operasi Trauma Luka Bakar Infeksi Apalagi Penyakit Kronis Karena Itu Membutuhkan Energi Dari Nutrisi Yang Banyak Penyakit Kronis Jika Ia Apa Kemudian Memiliki Permasalahan Seperti Muntah Diare Konstipasi Mengalami Alergi Makanan Atau Intoleransi Ketidak Mampuan Untuk Mendigesti Makanan Tertentu Kemudian Obat Obatan Apakah Itu Obat Dengan Resep Obat Bebas Bagaimana Penggunaan Vitamin Mineral Suplemen Tambahan Tambahan Makanan Ini Banyak Produknya Di Pasaran Sana Si Kaya Sebutkan Berapa Banyak Sudah Berapa Lama Konsumsi Yang Seperti Itu Sederhana Madu Sudah Food Suplemen Jadi Ditanyakan Dikaji Kemudian Fasilitas Apa Saja Yang Tersedia Untuk Penyiapan Makanan Siapa Yang Menyiapkan Bagaimana Penghasilan Ini Sensitif Bisa Ditanyakan Bisa Tidak Kemudian Apakah Penggunaan Alkohol Obat Obatan Terlarang Olahraga Aktivitas Bagaimana Deskripsikan Bagaimana Kemampuan Aktivitasnya Kalau Kemampuan Aktivitasnya Masih Baik Berarti Energinya Masih Cukup Satis Nutrisinya Masih Baik Tapi Kalau Dia Banyak Tiduran Hanya Seputar Rumah Saja Berjalan Sudah Lemas Berarti Energinya Kurang Siapa Yang Berbelanja Transportasinya Bagaimana Untuk Pergi Ke Pasar Ini Questioner Penilaian Status Isi Menurut Penny Jenis Pengkajian Ada Kehilangan Berat Badan Body Mask Inden Nafsu Makan Kemampuan Makan Dikategorikan Dengan Skornya Kemudian Setelah Skoring Jumlahnya Berapa Interpretasinya Berikutnya Ini Untuk Interpretasinya Kalau 0-3 Berarti Dia Mempunyai Risiko Yang Rendah Terhadap Ketidakseimbangan Status Nutrisi 5-4 Berarti Butuh Monitoring 6-12 Dia Mengalami Risiko Tinggi Untuk Kekurangan Nutrisi Bagaimana Pengukuran Antropometri Berat Badan Yang Suka Lupa Dilakukan Oleh Perawat Silahkan Timbang Berat Badan Sepatunya Tidak Dicopot Lepas Sepatu Tas Ibu Suka Bawa Lepaskan Seharusnya Diukur Dalam Kondisi Pagi Habis Bawa Pidur Kemudian Dengan Pakaian Yang Normal Ringan Perubahan Perubahan Akut Ini Mungkin Merefleksikan Perpindahan Status Cairan Karena Ada edema Cairan Berikan Diuretik Besok Turun 1 Kilo Kalau Masa Otot Masa Lemak Tidak Akan Se-extrim Itu Edema Juga Harus Dicatat Direkam Untuk Membantu Mengkaji Status Cairan Pasien Kehilangan Bobot Yang Tidak Disengaja Lebih Dari 10% Dalam Suatu Periode Waktu Harus Dianggap Ini Signifikan Secara Klinis Berat Badan Ideal Ini Menentukan Penampilan Dan Kesehatan Seseorang Kelebihan Berat Badan Membawa Risiko Penyakit Metabolik Tekanan Darah Tinggi Gangguan Pernafasan Jantung Koronel Gangguan Pernafasan Diabetes Struk Dan Lainnya Waktu Penimbangan Badan Terbaik Adalah Pagi Hari Bangun Tidur Sebelum Sarapan Pagi Atau Sesudah 10-12 Jam Pengosongan Lambung Timbangan Badan Dikalibrasi Pada Angka 0 Sebagai Permulaan Dan Memiliki Ketelitian 0,5 Kilogram 0,1 Kilogram Salah Baca Makna Berat Badan Ada Pengolongan Jadi Dari Berat Badannya Maldutrisi Sedang Moderat Atau Parah Apabila Sedang Apabila Bobot saat ini Berat badan saat ini 80% Hingga 90% Dari BBI Dari berat badan ideal Cara menghitung BBI Sampai ada caranya rumusnya Moderat 70-80% Dari BBI Parah Kurang dari 70% Dari BBI Ini Cara Menghitung BBI Ideal Body Berat Badan Ideal Ada Kategorinya Ada Perumur Menurut Broka Broka Sesuai Umur 1-12 Tahun BBI Ideal Adalah TB Kurangi 100 Dikurangi 10% Dari TB Kurang 100 Dibaca Di Modul Supaya Jelas Aplikasinya Ada Contohnya Bagaimana Penggunaan Rumus Broka Setelah Ketemu Bobot Ini Sebagai Persentase Berat Badan Ideal Persen Berat Badan Ideal Adalah Bobot Sekarang Misal Bobot Sekarang Itu 40 Kilo Yang Seharusnya Dari Hitungan Rumus Broka Robot Idealnya Adalah 50 Kilo Berarti 40 Per 50 Kali 100 Ada Berapa Persen Setelah Ketemu Berapa Persen Ingat Lagi Tadi Makna Kalau 80 Sampai 90 Itu Bisa Mengalami Malu Nutrisi Ringan 90 Sampai 100 Berarti Gizinya Oke Ya 70 Sampai 80 Persen Berarti Mengalami Status Nutrisi Kekurangan Status Nutrisi Moderat Dan Seterusnya Makna Persentase Ya Ini Kurang Dari 90 Kurus 80 Sampai 90 Tadi Ringan 70 80 Malnutrisi Sedap Kurang Dari 70 Berarti Malnutrisi Parah 90 Sampai 100 Itu Normal Tidak Ada Gangguan Nutrisi Tapi Lebih dari 100 Apa Maknanya Kegemukan Apalagi Lebih dari 200 Maknanya Obesitas Ini Berdasar Rumus Proka Untuk Anak Lebih dari 12 Tahun BBI Adalah 2 Kali Umur Umurnya Sekarang 15 Jadi 2 Kali 15 30 Tambah 8 Kilo Berarti Normalnya Idealnya Ideal Berat Badan Adalah 38 Kilo Pada Anak Usialan 15 Tahun Buat Lagi Persentase Berat Badan Persentase Sekarang Berat Badan Sekarang Kok Ternyata Cuma 30 Kilo Berarti Menghitungnya 30 Per 38 Kali 100 Akan Ketemu Berapa Persen Lihat Interpretasinya Di slide Sebelumnya Ya 90 Sampai 100 Normal 80 Sampai 90 Persen Dia Mengalami Malnutris Siring Dan Seterusnya Oke Ada Lagi Sama Ya Ini Interpretasinya Untuk Anak Dari 12 Tahun Berikutnya Ada Berat Badan Ideal Menurut Lorenz Kalau Lorenz Menggolongkannya Berdasar Laki-laki Perempuan Kenapa Begitu Karena Masa otot Yang berbeda Laki-laki Masa otot Lebih Banyak Perempuan Lemak Lebih Banyak Ya Jadi Bebe Laki-laki Adalah Tinggi Badan Kurang 100 Dikurangi TB Min 150 Per 4 Kalau Perempuan TB Kurang 100 Min TB Kurang 150 Dibaginya 2,5 Laki-laki Dibagi 4 Perempuan Dibagi 2,5 Ada lagi Penghitungan Berat Badan Pada Anak Menurut Suci Ini Indonesia Punya Usia 3-12 Bulan Umur Dikali Bulan Ditambah 9 Bagi 2 Usia 1-6 Tahun Umur Kali 2 Tambah 8 Usia 6-12 Tahun Umur Kali Tahun Kali 7 Minus 5 Bagi 2 Ya Ini Berat Badan Ideal Berikutnya Ada Wist Circumstance Yaitu Lingkar Pinggang Ya Ada Female Kemudian Ada Male Female Ini Small Medium Large Bisa Dilihat Dengan Ukuran Internasional Ada Metode Perhitungan IMT Status Nutrisi Selain dari BBI Persentase BBI Juga bisa Ditentukan Dari IMT Index Masa Tubuh Merupakan Perbandingan Berat Badan Kalian Dengan Tingginya BB Per TB Kuadrat Dalam Meter Tapi Perhitungan Ini Tidak Cocok Pada Paji Anak Anak Wanita Hamil Klien Amputasi Atau Orang Yang Memiliki Masa Otot Lebih Besar Seperti Olahragawan Jadi Bisa Digunakan Penilaian Status Nutrisi Yang Lain Tidak Maksa Menggunakan IMT Kita Ingat Kembali Semuanya Mesti Ingat Rumus BMI Body Mass Index Atau IMT Index Masa Tubuh BB Per TB Kuadrat Dengan Maknanya Underweight Kalau Hasilnya Kurang Dari 18,5 Normal 18 Sampai 24,9 Overweight 25 Sampai 29,9 Obes 1 30 Sampai 34,9 Obes 2 35 Sampai 39,9 Extreme Obesity Lebih Sama Sama Dengan Dari 40 Kalkulasi Obesitas Hubungannya Dengan Risk Circumstance Lingkar Pinggang Dan Risiko Penyakit Dengan Overweight Kemudian Dengan Lingkar Pinggang Maka Dia Akan Berisiko Tinggi Terhadap Penyakit Penyakit Metabolik Tadi Hipertensi Diabetet Hiper Kolesterol Atau Dislipidemia Penyakit Jantung Heart Attack Dan Sebagainya Berikutnya Mengukur Antropometri Adalah Tinggi Badan Tinggi Badan Diukur Dengan Cara Posisi Berdiri Pada Anak-anak Usia Lebih 2 Tahun Sampai Dewasa Lansia Lansia Juga Hati-hati Karena Ada Osteoporosis Tanpa Menggunakan Alas kaki Kedua Tangan Merapat Ke Badan Punggung Bokok Menempel Di Dinding Serta Pandangan Diarahkan Ke Depan Kedua Tangan Tergantung Relax Di Samping Badan Orang Yang Tidak Dapat Berdiri Tinggi Badannya Dapat Diperkirakan Dengan Mengukur Tinggi Lutut TL Rumusnya Tinggi Badan Laki-laki 69,19 Kurangi 0,4 Kali Usia Ditambah 2,02 Kali Tinggi Lutut Perempuan Juga Ada Rumusnya Tersendiri Berikutnya Adalah Skinfall Ada Tebal Lipatan Kulit Tricep Skinfall Ini Menjadi Metode Yang Paling Umum Digunakan Dalam Menentukan Lemak Sudkutan Nilai Tricep Skinfall 10% Di bawah Atau Di atas Standar Dianggap Kekurangan Atau Kelebihan Nutrisi Ini Cara Pengukuran Tricep Skinfall Dengan Alatnya Sarang Digunakan Karena Kita Tidak Punya Alatnya Kemudian Ini Yang Mudah Lingkar Lengan Bagian Tengah Mid Arm Circumference Jadi Ini Merupakan Ukuran Dari Jaringan Sukutan Dan Otot Rangka Tentukan Titik Tengah Ukur Dulu Dari Akromion Kemudian Sampai Ke Akseleron Dari Ulna Setelah Ketemu Bagi Dua Oh Disini Letaknya Mid Arm Pertengahan Ukur Ini Sering Dilakukan Untuk ANC Pada Ibu Hamil Berikutnya Mama Mid Arm Muscle Area Area Otot Lenggan Yaitu Perkiraan Masa Tubuh Tanpa Lemak Hasil Perhitungan Dengan Rumus Yang Terkait TSF Dan MAC Rumus Perhitungannya Mama Dari MAC Dikurangi Dalam Kurung 3,14 Kali TSF Kuadrat Bagi 4P Ada Nilai Normalnya Ya Baik F-mil Maupun Yang Mil Kemudian Kalkulasi Persentase Kehilangan Berat Badan Persentase Kehilangan Berat Badan Diukur Dari Berat Badan Biasanya Dengan Berat Badan Yang Sekarang Ya Dibagi Berat Badan Biasanya Kali 100 Dengan Interpretasinya Signifikan 5% 7,5% 10% Lebih Dari Mon Mo Itu Mon Ya Atau Atau Saver Bahkan Kehilangan Berat Badan Yang Parah Saver Weight Loss Efek Malnutrisi Kita Pelajari Ya Ada organ Dengan Tanggapan Anatomiknya Sama Fisiologis Komposisi Tubuh Peningkatan Pada Kompartemen Cairan Ekstraseluler Akan Menyebabkan Berkurangan Cadangan Adikosa Berkurangnya Masa Tubuh Tanpa Lemak Dicantung Bisa Ada Dilatasi Empat Ruang Degenerasi Atropik Nekrosis Fibrosis Bangguan Nio Fibililat Kemudian Ada Prolongasi Perpanjangan Dari K Voltase Rendah Badi K Hipotensi Dan Sebagainya Bisa Diperhatikan Berikutnya Ada Masalah-masalah Di Paru-paru Bisa Terjadi Emphysema Infakulmonari Kemudian Bakteri Atropi Otot Penurunan Masa otot Diafragma Dan Kekuatan otot Permakasan Akibatnya Apa Penemoni Penurunan Kapasitas Residual Funksional Penurunan Kapasitas Vital Paru Yang Ekspansi Maksimum Kemudian Bahkan Bisa Sampai Hipoksik Dan Hiperkardik Untuk Sistem Hematologi Kegagalan Produksi Sel Berarti Bisa Menyebabkan Anemia Kemudian Penurunan Dari Sel-sel Polimorfo Polimorfo Nuklear Polimorfo Kemudian Bisa Peningkatan Laju infeksi Dan Sebagainya Terakhir Bisa Diginjal Gastrointestinal Bisa Pembengkakan Epitelial Atropi Kalsifikasi Penurunan Sintesis Erythropoietin Ini adalah Hormon Untuk Sintesis Untuk Grute Faktor Erythrosit Kemudian Bisa Terjadi Penurunan Taju Filtrasi Glomerulus Terjadi Poliuri Asidosis Metabolik Dan Sistem Gastrointestinal Kehilangan Masa Yang Tidak Proporsional Kemudian Ada Atrofi Penurunan Pada Tinggi Mukosa Total Aktivitas Enzymatik Yang Terganggu Waktu Transit Yang Memendek Sehingga Pasiennya Tenderung Tiari Motilitas Yang Buruk Pertumbuhan Bakteri Yang Berlebihan Mal Digesti Dan Mal Absorpsi Next Ada Hati Pankreas Dan Imun Bisa Dibaca Hati Kehilangan Masa Akumulasi Lemak Teriportal Penurunan Sintesis Protein Untuk Di Pankreas Bisa Terjadi Fibrosis Atropi Pada Sel Asinar Tidak Memadainya Pankreatic Exocrit Imun Penurunan Total Hitung Limfosit CD4 CD8 T Helper Rasio T Supresor Juga Antibodi Imunoglobulin Dan Sistem Komplement Baiklah Ini Yang Kita Tunggu Juga Soal Praktikum Dibaca Dengan Baik Anda Mendapatkan Pengkajian Perat Badan Dengan Tinggi Badan BB 45 Kg Tinggi Badan 162 cm Pertanyaan Berapakah Bedimas Indeks Pasien Dan Bagaimana Klasifikasi BMI Pasien Tersebut Soal Kedua Anak Berusia 15 Tahun Memiliki BB 55 Kg TB 155 cm Coba Hitung Berat Badan Ideal Menurut Broka Bagaimana Interpretasi Status Visinya Soal Soal Terakhir Seorang Wanita Memiliki Berat Badan Saat Ini 85 kg Tinggi Badan 165 cm Hitung Berat Berat Badan Ideal Menurut Rumus Loren Bagaimana Interpretasi Status Isinya Yuk Cek ulang Ulasan Di video Ini Sebelumnya Bagaimana Aplikasi Penggunaan IMT Rumus Broka Dan Rumus Loren Atau Bisa Cek Modul Baca Modulnya Dengan Jelas Baca Bagaimana Menyelesaikan Tugas Praktikum Selesaikan Diskal See you Next Lason Kita Akhiri Semangat Selalu Belajar Belajar Sepanjang Hayat Dengan Ikhlas Jangan Lupa Subscribe Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Ilmu Yang Salah Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh